Oke halo semuanya, disini ada saya Joe bersama dengan rekan saya, disini ada siapa namanya? Silahkan dijelaskan ke teman-teman kita Kenalin nama saya Ray Ray ini adalah seorang watchmaker yang handal tentunya, yang akan menemani saya untuk membahas seputar water resistance dan dive watch Sekarang mungkin pertanyaan yang umum seputar water resistance Sebenarnya apa sih bedanya water resistance dengan waterproof itu sebenarnya ada perbedaan nggak sih? Oke ini yang harus dijelasin ya dari awal Yang namanya waterproof itu kan anti air, water resistance itu ketahanan terhadap air Jadi semua jam, jam tangan itu, itu biasanya diiklankan waterproof padahal cuma water resistance aja Meskipun tingkat water resistance nya tinggi, dia sama sekali belum ada yang benar-benar waterproof gitu Kalau kita lihat kan dari struktur jamnya sendiri disini nih, disini banyak celah dari kaca, dari crown, dari cache bag Itu banyak celah buat air masuk ke dalam jam itu Tapi disitu ada yang namanya gasket, gasket ini akan menahan airnya Ya makanya ini disebut water resistance Ini yang kita harus jelas, kita harus tahu dulu disini, benar-benar nggak waterproof gitu Hanya water resistance aja Jadi itu teman-teman bedanya waterproof dan water resistance Jadi water resistance ini memang fitur yang diandalkan sendiri dari jam tangan untuk ketahanannya terhadap air gitu Apakah semua jam tangan memang benar bisa digunakan berenang Mengingat jam tangan fashion ini kan kadang jam tangan fashion itu ada yang hingga 100 meter water resistance nya Itu sebenarnya memang bisa nggak sih digunakan berenang untuk semua jam tangan yang mengklaim dirinya memiliki water resistance hingga 100 meter? Enggak, jawabannya enggak ya Karena setiap jam ini pasti ada sertifikasinya Standarnya kayak gimana sih untuk water resistance nya itu Jadi kita harus lihat juga apakah jam kita tuh benar-benar bisa dipakai untuk kena atau enggak gitu Karena banyak yang jam tangan itu harus sudah ada water resistance nya Agar kalau kita cuci tangan atau kehujanan kecipratan air itu enggak usah Karena buat mesin di dalamnya itu kalau kena air sedikit aja bisa karatan parah nih Kayak kita lihat di sini Ini ada jam jisok ya Oh ini mesinnya jisok? Iya ini mesinnya jisok tuh sampai karatan semua Ini bisa kayak gini tuh karena apa biasanya nih? Karena kemasukan air sih Kalau yang ini kebetulan kasusnya Dia kayaknya ganti baterai di luar Enggak jelas gitu ganti baterai dimana Sedangkan si gasket nya itu dia naruhnya enggak benar Sehingga air bisa masuk dari celah gasket itu Terus banyak yang bingung juga mengenai tingkatan water resistance pada jam tangan Ada yang 30M, 50M, 100M, 150M, bahkan ada yang sampai 1000M untuk beberapa brand jam tangan Bisa dijelasin enggak tingkatan water resistance yang dimiliki jam tangan itu sebenarnya Fungsinya dari masing-masing tingkatan itu seperti apa? Mulai dari yang 30M sampai yang tertinggi tuh Tingkatannya bisa digunakan untuk apa saja biasanya? Oke, biasanya sih kalau misalnya kita lihat angka-angka kayak gitu ya Itu adalah tekanannya Jadi si jam ini tahan terhadap tekanan partikel air itu seberapa kuat gitu Jadi semakin tinggi otomatis semakin kuat ya Dan biasanya lebih gampangnya kita ubah dari M itu ke bar atau ATM Karena tekanan itu biasanya kan satuannya ATM atau bar ya Dan itu untuk ngitungnya kita harus balik lagi ke fisika SMA Gitu ya Pertama yang kita harus tahu itu Biasanya volume-nya Volume air Volume airnya seberapa? Iya makanya kalau misalnya kita lihat di iklan tuh Jam itu kita misalnya cemplungin di gelas doang gitu atau apa gitu Gak akan masalah ya kayak gitu Karena volume-nya memang kecil dia Karena ukurannya kecil gitu Sedangkan kalau di kolam renang luas Terus di laut lebih luas lagi kan Otomatis tekanan yang diberikan kepada jawab tangan itu juga lebih besar Lebih besar ya betul Karena sifat air kan dia selalu membentuk Apa wadahnya ya Misalnya wadahnya gelas dia akan membentuk gelas Dia akan menekan ke seluruh bagian jam itu gitu Mau dari kacanya, dari crown-nya, dari case break Itu dia bakal berusaha masuk Untuk mengisi si casing jam tangan itu Nah rumusnya ini cukup kompleks dari angka-angka tersebut Karena kan misalnya kita punya jam yang 100M Berarti dia tahan terhadap tekanan Sampai 10 bar Nah kalau kita cari dari volume-nya dulu nih Kita bisa lihat mungkin ada rumusnya Misalnya volume kolam renang Panjangnya kolam renang berapa? Kita cari lebarnya berapa? Tingginya berapa? Nah dari volume-nya itu kita cari masanya Masa air itu berapa? Itu dari crown-nya, density-nya Si air itu berarti kalau air biasa Air klorin dengan air laut Beda beda Ya itu dikali dengan volume-nya tadi Oh gitu Nah dari volume-nya tadi Kan kita dapat masa nih Masanya itu kita ubah jadi gaya Gaya itu masa dikali gravitasi Oke Nah setelah dikali gravitasi baru kita bagi dengan area-nya Contohnya ya Contohnya gimana? Ini ada jam diver Tapi dia karatan semua Itu karena memang kemasukan air atau? Iya karena kemasukan air Sudah berlebih dari kapasitasnya Yang hanya 20 bar itu Dia terlalu dalam mungkin atau gimana Akhirnya air masuk dan bocor gitu Meskipun jam diver sekalipun Kalau tekanannya berlebih bisa sampai bocor Bahkan jam diver yang 200 meter Kalau terlalu dalam dan volume airnya terlalu besar Itu otomatis akan mempengaruhi jam tangan itu juga Bisa masuk ke dalam jam tangannya Terus untuk yang biasa digunakan Yang bisa digunakan untuk sekedar berenang itu Yang aman itu Yang water resistance nya berapa sih? Atau tekanannya Akhirnya kita balik lagi ke musimnya tadi Ukuran kolam berenangnya berapa sih? Biasanya kalau misalnya permukaan laut Itu kan 1 bar ya Tekanannya Dan semakin dalam Nah minimal kita ambil 20 bar Untuk kolam berenang standar Yang kira-kira lebarnya itu 10 meter Itu kita butuh minimal 20 bar Oh seperti itu Terus misalkan untuk teman-teman nih Yang punya jam tangan Divers Mereka misalkan ingin berenang Atau snorkeling Apa yang harus diperhatikan Untuk teman-teman yang sekiranya Belum terlalu memahami tentang Keamanan jam tangannya itu sendiri Apa yang harus diperhatikan mereka Ketika mereka akan berenang Atau snorkeling menggunakan jam tangan mereka Jadi yang pertama Kita harus cek ya beneran nggak sih Jamnya itu bisa dipakai renang gitu yang tadi Apabila kita lihat Ternyata dia cuma 30 meter gitu Atau 50 meter itu otomatis nggak bisa ya Cuma bisa buat keciperan aja gitu Nah udah gitu Kalau misalnya kita udah punya nih jam yang diver nih Kita lihat biasanya Di posisi crownnya Apakah dia bisa dikunci atau nggak Crownnya ini Yang screw down itu? Ya betul Kalau misalnya screw down kita harus kunci Dan kalau misalnya nggak Pastikan crownnya itu posisi 0 Sama sekali nggak dalam mode setting atau nggak gitu Udah gitu kalau misalnya dia ada chronograph Pastikan saat kita di dalam air itu sama sekali nggak ditekan Karena ketika kita tekan chronographnya Otomatis kan dia berubah posisi itu Nah air akan masuk lewat screw down Jadi memang Terutama posisi crown itu memang harus diperhatikan Karena sedikit Lubang pada crown itu bisa mempengaruhi Iya air bisa masuk dari screw down Karena posisinya harus 0 Harus tidak bergerak ya Terus apa nih tipsnya Biar dive watch nya itu Itu selalu awet gitu Dan bisa dipakai untuk jangka waktu yang lama Untuk teman-teman yang punya dive watch itu Kira-kira tipsnya untuk Merawat dive watch nya itu Kayak apa? Tipsnya ya Jangan dipakai Simpen aja di rumah Jangan dipakai terlalu sering gitu Iya Kalau kita simpen di rumah Pasti awet ya Biasanya gini Gimana? Lebih gampangnya Kalau misalnya kita pakai di kelab renang Kalau menang kan kita tahu pasti ada klorinnya Nah kita cuci pakai sabun Biar klorinnya itu gak nempel di casingnya gitu Kita sikat Pakai sikat gigi Sama sabun Jadi klorinnya bersih semua Dan kalau di laut juga kan Ada garamnya gitu Nah kita pastikan air garamnya ini Yang tingkat asamnya tinggi Kita harus bersihkan Biar dia gak karat Dan katanya juga bezelnya Kalau setelah dipakai untuk snorkeling itu Diputar aja apa? Gimana penjelasannya? Ya kan kita kalau misalnya di dalam bezel itu agak susah bersihnya ya Ya kalau sambil diputar disikat dengan sikat gigi gak bisa Berarti itu memang lebih membuat jam tangannya itu bersih dari garam Intinya dibersihkan lagi gitu setelah dipakai Re ada rekomendasi gak untuk teman-teman yang suka dive watch Yang dari Re Dive watch yang sekiranya direkomendasikan untuk teman-teman ini yang bagus atau ini kayaknya cocok nih Dari Re mungkin terserah lah dari brand mana Seiko atau apa Kalau menurut saya sih kita biasanya ngeliat harganya ya Kalau misalnya Otomatis kan harganya gak bohong gitu Apakah harganya murah? Emangnya kamu bisa gitu bikin jam diver dengan harga murah gak? Gitu Ya kita lihat lah harganya yang sesuai gitu Rata-rata dive watch itu di kisaran 10 juta sampai 20 juta Misalnya Seiko Prospek Padi Itu yang memang sudah sertifikasi ya dari padinya untuk dive in gitu Terus Kalau dari Mido ada Ocean Star gitu Ya itu sih Sekiranya emang dia udah khusus buat diving Memang sudah ada sertifikasi dive Dan untuk renang biasa pasti aman dong Karena untuk diving aja bisa gitu Ini Ada Gambar mengenai struktur jam tangan Ini Mungkin Re bisa kasih Sekilas mungkin penjelasan ke teman-teman tuh Mulai Itu Yang penting itu dari gasket tadi yang mana sih Dan fungsinya gasket tuh kayak apa Gasket untuk menahan air ya Oh Ya biasanya kan kalau kita ada kaca ini Untuk melihat si jamnya gitu Nah di tengah Di antara kaca dengan casing itu akan ada gasket kaca Gasket kaca ini bentuknya seperti karet Karet ini yang menahan air tidak masuk dari sela-sela itu gitu Oke Terus kalau dari crown juga Di dalamnya ada gasketnya juga Yang ini Tipe nya di screw down ya Jadi kita bisa putar masuk untuk digunci Udah gitu yang di belakang juga ada gasket lagi Dari cache back ke casing utama Oke Agar bisa Saat kita service, maintenance atau apa Kan bisa dibuka Nah gasketnya ini nanti bisa diganti kalau memang sudah rusak Jadi memang ada yang dari bawah dan dari atas juga Dari atas ya Karena celah untuk air masuk ini banyak nih Ada lagi kalau yang Yang diver ini dia punya helium valve Helium valve nya bisa masuk air Oke sekian pembahasan pada video kali ini Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel kami Untuk menunjukkan dukungan kalian pada channel ini Agar bisa terus berkembang dan terus bisa memberikan informasi menarik seputar jam tanya Terima kasih